Kasus robot trading dan judi binomo terus bergulir. Kali ini, pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau PPATK ikut turun tangan. Lembaga ini sedang memantau aliran dana dari investor ke berbagai pihak yang diduga menjual produk investasi bodong. Bukan hanya penyedia layanan, PPATK juga menyebut tengah menginvestigasi harta para influencer yang terlihat bertambah signifikan dalam waktu cepat akibat praktek ini. Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana mengatakan telah melakukan pemantauan dan melakukan penghentian sementara transaksi. Langkah ini diambil karena adanya laporan transaksi keuangan mencurigakan dari penyedia jasa keuangan serta sejumlah profiling yang tidak wajar. Profiling yang tidak wajar termasuk ketika seseorang tiba-tiba memiliki harta yang cukup besar dalam waktu singkat dan tanpa diketahui usahanya atau tidak sesuai dengan penghasilan profesinya atau bahkan tidak diketahui profesinya secara jelas. Ivan juga mengungkapkan, terdapat 77 rekening yang dimiliki oleh 44 pihak yang berada pada 48 penyedia jasa keuangan. Rekening ini terkait investasi bodong yang telah dilakukan penghentian sementara oleh PPATK dengan jumlah dana dalam seluruh rekening mencapai 28,24 miliar rupiah. Satuan Tugas Penanganan Hak Tagi Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia terus bergerak mencari nama yang terlibat. Kali ini Satgas BLBI bergerak dan menyita aset obligor atau debitur BLBI ke Harudin Ongko. Aset yang disita berupa tanah seluas 31.530 meter persegi yang terletak di Surabaya. Aset tersebut telah dijadikan jaminan oleh Kahudin Ongko dalam rangka penyelesaian kewajiban utang dan penyelesaian kewajiban pemegang saham Bank Umum Nasional. Direktur Jenderal Kekayaan Negara sekaligus Ketua Satgas BLBI, Rionald Silaban, menyatakan, penyitaan ini ditujukan agar negara mendapat kembali dana BLBI yang telah dikucurkan kepada Bank Umum Nasional senilai Rp7,82 triliun. Langkah pemerintah untuk memburu potensi pajak digital berlanjut. Kali ini, Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menambahkan empat perusahaan asing untuk menarik pajak pertambahan nilai atau PPN dari perdagangan melalui sistem elektronik PMSE per Januari 2022. Empat perusahaan tersebut adalah Udemy Incorporated, Blizzard Entertainment, hingga Twitch Interactive Singapore. Perusahaan asing ini diwajibkan memungut PPN 10% mulai 1 Februari 2022. Direktur Penyeluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Niel Mardin Nur, menyatakan, keempat perusahaan tersebut kerap melakukan transaksi di Indonesia. Udemy menyediakan layanan kursus online, Fonage menyediakan layanan komunikasi cloud, Blizzard Entertainment menyediakan layanan dan menjual permainan komputer, dan Twitch merupakan penyedia layanan video dan iklan. DJP mencatat per 31 Januari 2022 sudah terdapat 98 PMSE, 74 diantaranya telah melakukan penyetoran PPN PMSE sebesar 5,03 triliun rupiah sejak awal diberlakukan ketentuan ini. Khusus untuk Januari 2022, total setoran mencapai 397,2 miliar rupiah. Uang beredar dalam arti luas di Indonesia pada Januari 2022 tembus Rp7.643,4 triliun rupiah. Dengan kata lain, likuiditas ini tumbuh 12,9 persen secara tahunan. Meskipun pertumbuhan ini melambat, dibandingkan dengan kenaikan pada Desember 2021 yang mencapai 13,9 persen secara tahunan. Perkembangan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan uang beredar dalam arti sempit, 17,1 persen secara tahunan, dan uang kuasi, 8,2 persen secara tahunan. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono menyatakan perkembangan uang beredar dalam arti luas sejalan dengan ekspansi keuangan pemerintah, akselerasi penyaluran kredit, dan perlambatan aktifal luar negeri bersih. Ketegangan di Eropa Timur makin memanas, usai Presiden Vladimir Putin mengambil langkah mengakui dua wilayah separatis Ukraina. Atas langkah itu, sejumlah negara barat memberi sanksi. Inggris, Amerika, hingga Jepang menjatuhkan sanksi untuk negeri beruang putih itu. Negara barat menegaskan, sanksi akan membuat Rusia menderita. Sebab ekonomi negara adidaya Rusia yang dulu sangat kuat, sekarang lebih kecil dari Italia. Berdasarkan data IMF, PDB Rusia sekitar 1,7 triliun dolar Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa Rusia telah memulai invasi ke Ukraina. Karenanya Amerika Serikat memberikan sanksi besar-besaran terhadap Bank Utama Rusia, Vines Hekonombank atau VIB, dan Bank Negara Prom Sivak Bank atau PSB. Biden melarang lembaga keuangan Amerika memproses transaksi untuk VIB dan PSB. Langkah ini diklaim efektif memotong bank dari transaksi yang melibatkan dolar Amerika yang selama ini menjadi mata uang cadangan global. Sementara itu Inggris menjatuhkan sanksi pada lima bank Rusia termasuk Rusia dan PSB. Negara Ratu Elizabeth juga memberikan sanksi ke tiga orang terkaya negeri itu, yakni Gennady Timchenko, Boris Rottenberg, dan Igor Rottenberg. Terima kasih telah menonton!